Selamat datang di channel Kuro Takawa Tashino Namewa Kali ini saya akan membahas jenis video yang meragukan untuk di upload di Youtube Nah, jenis video yang pertama adalah hasil download Misalkan Anda download di web lain atau di situs-situs lain Kemudian Anda menguploadnya di Youtube Nah, masalahnya ketika Anda mengupload di Youtube itu Apakah benar Anda yang pertama mengupload di Youtube Atau sudah ada orang lain yang juga mendownload video tersebut kemudian di upload di Youtube Nah Yang jadi pertanyaan seperti itu Jika Anda memang jadi yang pertama mengupload di Youtube kemungkinan aman Tetapi jika Anda jadi yang kedua atau seterusnya Video Anda menjadi tidak aman dan melanggar akcipta Kemungkinan jenis video yang kedua adalah mengandung karya orang lain Mungkin video Anda itu buatan Anda sendiri Tetapi Anda memasukkan bagian-bagian karya orang lain Termasuk suaranya Di video Anda Nah, ada kemungkinan Anda akan masuk atau melanggar akcipta Seperti video saya itu pernah Saya kira original ternyata malah ada karya orang lainnya Dan itu melanggar akcipta Jenis video yang ketiga adalah acara terbuka Misalkan ini yang dialami teman saya itu Dia merekam pengajian atau acara dakwah agama Islam Kemudian di upload ternyata Video itu melanggar akcipta Mungkin Kemungkinan ada orang lain juga merekam hal yang sama Padahal dia tahu sendiri bahwa video itu Karya dia sendiri tidak ada Dan baru dia upload Jadi ada kemungkinan ada orang lain yang juga merekam Acara tersebut Kemudian sudah menguploadnya terlebih dahulu Ya, demikian penjelasan Penjelasan saya mengenai jenis video Yang meragukan di upload di Youtube Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar yang positif Dan yang paling penting Jangan melanggar peraturan Youtube Terima kasih Terima kasih